Hermawan ini Kih Muharrar ini Sampai Kabib-Kabib seneng datang sama Kih Muharrar Ini mantan Mukib Bin Raja Mukib Bin se-Indonesia Sekarang ini Nyari-nyari saya terus sampai ke gerobogan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sahabat-sahabat dimanapun juga berada kali ini Ada satu video dari Kiai Mandudin Usman Al-Bantani ketika berada di Gerobogan Dan ada hal yang menarik karena disana ada juga Kiai Muharrar Salah seorang Mukib Bin Akut daripada Kelambak Lawi Yang hari ini kembali sadar dan justru kemudian memperkuat barisan Kiai Mandudin Usman Al-Bantani Keberadaan Kiai Muharrar di-gerobogan Mengikuti dakwa Kiai Mandudin Usman Al-Bantani Ini hal yang sangat patut kita apresiasi ya Bahwa Kiai-Kiai Pribumi, Kiai-Kiai Nusantara Satu sama lain sudah saling ketemu dan terjahit Dan justru bagi kita semua ini pasti akan jauh lebih memperkuat Barisan para ulama-ulama yang hari ini lagi berjuang keras Bagaimana mengurnikan nasab Rasulullah SAW junjungan kita Seperti apa penyampaian Kiai Mandudin Usman Al-Bantani di dalam acara Ini coba kita simak baik-baik Sultanul Awliya Sayyidina Syed Abdul Khadir Al-Jailani Radiyallahu Anhu adalah tauladan yang luar biasa Beliau ilmu syariatnya tabahkur Ma'rifat billahnya tabahkur Dermawannya kayak Kiai Muharrar Dermawan ini Kiai Muharrar ini Sampai kabib-kabib seneng datang sama Kiai Muharrar Ini mantan Mukibbin Raja Mukibbin se-Indonesia Sekarang ini nyari-nyari saya terus sampai ke gerobogan Alhamdulillah Kata Kiai Bendoh bab nasab udah selesai Makanya saya gak ngomong nasab Sekarang kita ngomong nasib Kata Kiai Bendoh gerobogan Nasib apa? Nasib orang yang ditipu nasab sudah lama Ada orang ngaku keturunan Nabi Cuma dengan pengakuannya itu Kadang-kadang dia minta uang Maksa betul Ngeridit motor suruh bayar jamaah Ngeridit mobil suruh bayar jamaah Kadang-kadang Kalau Mukibbinnya itu Mukibbin kelas berat Istrinya aja diminta cerai itu Betul? Nah Kemudian sejarah-sejarah NU dirubah Katanya itu didirikan oleh Kabib Tanggal 17 Agustus Indonesia Merdeka Katanya Itu ditentukan oleh Kabib Pangeran Iponegoro katanya Kabib Imam Bonjol katanya Kabib Kabib-kabib orang kebahagiaan Menganggap dirinya lebih tinggi secara zat daripada yang lainnya Ternyata Bu setelah diteliti melalui kajian ilmiah Ilmu nasab terputus 550 tahun 651 tahun Ilmu nasab terputus 651 tahun Ilmu sejarah terputus 550 tahun Tes DNA melenceng DNA-nya G Sementara DNA-nya cucu nabi yang lain J1 Dari akhlak jauh panggang daripada api Kesantunan rahmatan dil'alamin Rasulullah Tidak dihiaskan pada dirinya dan keluarganya Kacimaki luar biasa pada ulama Katanya Kita datang ke Indonesia ini untuk mencetak para kiai Belas barulah Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang masuk Islam Dengan perjuangan wali songom Dengan perjuangan wali songo Indonesia Itu prosesnya lama Bu Islam masuk ke Indonesia ini Tidak ujuk-ujuk abrakadabra Perjuangan yang sangat melelahkan para da'i-da'i kita dari Mekah Da'i dari Uzbekistan Da'i dari Baghdad Da'i dari Maroko Sampai abad ke-16 Hijriyah Barulah Pulau Jawa Mayoritas beragama Islam Dengan disebarkan oleh wali songo Maka wali songo walaupun bukan penyebar pertama di Indonesia Tetapi Taktik-taktik yang dilakukan wali songo Untuk menarik hati para kaum pribumi agar mau masuk Islam Dengan rahmah Perjalanan dakwah yang disertai dengan kesantunan Yang menghargai budaya-budaya lokal Dia datang ke Solo menghargai budaya Solo Dia datang ke Tuban Menghargai budaya Tuban Dia datang ke Banten menghargai budaya Banten Mengawini anak Banten Sampai punya anak Sunan Gunung Jati di Banten Kemudian dianggap sebagai orang Banten Baru orang Banten mau Memeluk agama Islam Itu tahun 1500 Masehi Baru orang Banten itu Masuk Islam secara mayoritas Sebelumnya sudah ada Pedagang-pedagang dari Mana itu daerah yang jauh itu di Afrika Di Maroko yang dari Uzbekistan Dari Jordan Dari Mekah Dari Gujarat dan lain sebagainya Tapi tidak semasib Ketika disebarkan Islam Dengan metode dakwah yang tersetruktur Metode dakwah wali Songo Yang menghargai kearifan lokal Baru para raja dan para masyarakat Indonesia Mau masuk agama Islam Jadi makanya PWI terbentuk itu Ingin mengambil kembali Ruh perjuangan daripada wali Songo Untuk dijadikan sebagai prototipe Islam Yang sesuai dengan Nusantara Islam yang dulu disebarkan penuh cinta kasih sayang Menghargai perbedaan Yang belum mau masuk agama Islam Waktu itu dihormati dimuliakan Sehingga kemudian muncul kesadaran Untuk masuk sendiri Tidak ada Islam disebarkan dengan pedang Di Nusantara itu Semuanya disebarkan dengan cinta dan kasih sayang Disebarkan kemudian di seluruh Nusantara Dan hari ini Hampir 90% orang yang ada di Indonesia Dari 270 juta Semuanya beragama Islam Ini perjuangan wali Songo Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia Untuk dicerabut dari akar budayanya Sama sekali dengan budaya Nusantara Leluhur kita yang luar biasa Mewariskan peradaban adiluhung Leluhur orang robogan ini Orang-orang yang besar Peradaban tinggi Lihat saja hari ini pada pokan Kisopoyono Ini begitu indah Ini adalah warisan dari nenek moyang kita Coba lihat borobudur bu 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 Di Kelaten banyak itu candi-candi Di Magelang Kemudian Perambanan Roro Jongrang Ini adalah menunjukkan bahwa Leluhur kita di masa lalu Bukanlah leluhur-leluhur kelas pitik Tetapi leluhur-leluhur kelas ayam bangkok Maka tidak boleh orang robogan Yang turunan-turunan bangkok Turunan-turunan orang besar Kemudian dia dianggap remeh oleh bangsa lain Dia menerimanya Dikatakan Dikatakan ulamanya Kiainya Mau sepintar apapun dia Maka tetap Kalau dengan habaib Dia akan rendah Bila berhadapan dengan habaib Sorbannya kiai gerobogan Itu tidak ada artinya Dengan sendalnya habib Coba lihat di youtube Sendalnya habib Yang suka maksiat Yang suka narkoba Itu lebih Mulia Daripada Sorban kiai gerobogan Apa mau kiai gerobogan digituin Mau apa tidak Apapun itu sahabat ya Kita sampai hari ini Tetap berkomitmen Mengawal Apa yang menjadi Kajian ilmiah Kiai Mandudin Usman Al-Bantani Bahwa kemudian Kelambak lawi Marah-marah Para mukibing Ngamuk-ngamuk Saya kira itu Sasah saja Kenapa ya Karena memang Nasab mereka Yang dipersoalkan Ya boleh jadi Ini menyangkut soal Harga dirinya Tetapi Bayi kita semua Katakanlah Yang benar itu benar Yang hak Adalah hak Dan tidak boleh kita Berhenti sampai disini Kenapa Karena Bagaimanapun juga Seluruh yang kita lakukan ini Adalah dalam rangka Menguatkan Agama kita Mengukuhkan Nasab Rasulullah S.A.W Agar kemudiannya Tidak tercidrai Oleh oknum-oknum Yang ngaku-ngaku Sebagai zuriat Padahal bodong Belum lagi Perlakunya Seperti bandit Yang Barbar di Dalam melakukan Da'wanya Kalau sahabat-sahabat Mengingat Bagaimana Sejarah-sejarah Masa lalu Atau bagaimana Rentetan-rentetan Hujatan-hujatan Daripada Kelambak Lawi Terhadap Ulama-ulama kita Dimana Kepala Rawbit Alawiyah Saja Atau Kepalanya Para Habayi Pernah menghina Enu Menghina Ulama-ulama Enu Dan Bagaimana Bahar Smaik Yang kemudian Mengatakan Bahwa Ada Ulama-ulama Ngaku-ngaku Ulama Tapi Itu adalah Kerah-kerah Berserbang Ini kan Sangat Kurang ajar Dan Hal ini Semakin Mengkompirmasi Sekali lagi Apa yang menjadi Hasil Punyitian Kiyawan Usman Al-Bantani Bahwa Pada Prinsipnya Mereka Semua Ini adalah Orang Yang Ngaku-ngaku Sebagai Cucu Rasulullah Tapi Pada Dasarnya Palsu Saya Kira Demikian Sahabat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh